assalamualaikum hai semuanya welcome back to my youtube channel hari ini aku mau bikin udang mentega ala resto dengan rasa yang gurih pedas langsung aja simak videonya sampai selesai bahan pertama yang perlu disiapkan ada udang sebanyak 400 gram atau 1,4 kg udangnya kita bersihkan dulu bagian ujung kepala kaki dan juga ujung ekor yang tajam disini aku menggunakan gunting dan jangan lupa bagian punggungnya ini aku belah dulu baru aku ambil kotorannya untuk masa kali ini aku biarkan aja kulit dan juga kepala udangnya kalau teman-teman mau dibuang juga silahkan ya semua kotoran udangnya sudah kita buang dan juga sudah dicuci bersih kita kasih perasan jeruk kita biarkan dulu kita lanjut untuk membuat sausnya untuk sausnya kita siapkan dulu saus tiram sebanyak 2 sdm 2 sdm saus gochujang atau saus sambal korea kalau nggak ada bisa pakai saus sambal biasa 2 sdm kecap inggris supaya makanan ini makin harum wangi dan rasanya tentu semakin gurih 1 sdm kecap asin dan juga air putih nah ini udah selesai sausnya kita lanjut untuk memasak udangnya untuk tumisannya aku pakai mentega disini pertama tumis bawang putih yang sudah dicincang masukkan juga daun bawang dan juga bawang bombay nah ini aku sisain sedikit aja untuk di akhir nanti kita tumis sampai aromanya ini keluar harum wangi kemudian langsung aja kita masukkan semua udangnya kita tumis sampai udangnya ini berubah warna nggak pakai lama setelah udangnya berubah warna kita langsung masukkan aja saus yang udah kita racik tadi jadi tumis udang mentega ini bener-bener simple banget praktis teman-teman hemat waktu kita masak sampai airnya mendidih airnya berkurang dan mengental karena rasa sausnya ini masih dominan asin kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan juga kita tambahkan 1 sendok teh merica hitam bubuk supaya rasanya ini pedes menggigit gitu kalau nggak ada merica hitam pakai merica putih aja nah ini semua bumbunya sudah secampur sebelum api kompornya kita matikan kita tambahkan dulu sisa dari bawang bombay dan daun bawang tadi kita masak sebentar kemudian kita matikan api kompornya dan terakhir aku tambahkan perasan jeruk nipis dan juga minyak wijen nah udang saus menteganya sudah siap kita sajikan dengan rasa yang gurih pedas asam asin manis lengkap semua rasa ada ini enak banget teman-teman percis kayak makan di restoran masaknya juga praktis simple nggak pakai lama so selamat mencoba teman-teman oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa tetap dukung channel Masa Imeh dengan cara klik tombol subscribe like comment and share sebanyak-banyaknya dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari Masa Imeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati